Enam anggota TNI menjadi tersangka dalam kasus mutilasi empat warga di Mimika, Papua Tengah. Presiden Joko Widodo meminta proses hukum para tersangka segera diselesaikan. Penyidik polisi militer Angkatan Darat telah menetapkan enam anggota TNI sebagai tersangka kasus mutilasi warga Papua. Selain menetapkan enam tersangka, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan dua oknum anggota TNI lainnya yang diduga turut terlibat. Empat warga sipil yang terlibat juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani pihak kepolisian. Kasus mutilasi ini mendapat perhatian Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Papua. Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusut-untas kasus mutilasi yang melibatkan anggota TNI. Tam-tama kedua-duanya. Sejauh ini bukti pemuruan cukup, enam sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Karena status proses hukumnya itu sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi. Karena kami tidak akan berhenti di situ. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun tindak pidana-nya kami akan memproses sampai ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan dua lagi. Walaupun belum kita tetapkan tersangka tetapi terus pendalaman. Karena dua ini, tambahan ini, juga ikut menikmati. Ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana. Misteri di balik mutilasi warga Papua mulai terkuak dari keterangan para tersangka. Faktor ekonomi diduga menjadi motif pembunuhan ini. Terima kasih telah menonton!